Shalom saudara, saya Pastor David Erson Hari ini saya ingin berbagi tentang panggilan menjadi seorang hamba Tuhan Karena saya tahu banyak dari setiap kita yang mungkin hari ini Sedang melakukan tugas yang daripada Tuhan dengan sebutan menjadi seorang hamba Tuhan Atau anda yang mungkin hari ini sedang menuju ke arah untuk menjadi seorang hamba Tuhan Atau lebih disebut dengan nama pelayan mimbar atau pendeta Nah saudara, bagi saya panggilan seorang hamba Tuhan adalah panggilan yang terhormat daripada Tuhan Kenapa saya sebut sebagai panggilan yang terhormat? Karena ternyata tidak banyak orang yang punya panggilan yang sama seperti itu Karena itu bagi saya, saya menyebut bahwa panggilan seorang hamba Tuhan adalah panggilan yang terhormat Bayangkan ada banyak orang ketika mereka hidup mereka lebih memikirkan untuk mereka kaya Lebih memikirkan untuk mereka bekerja memenuhi segala kebutuhan mereka Keinginan mereka terpenuhi, mimpi mereka terpenuhi tanpa mereka memikirkan kehidupan orang lain Tapi bagi orang-orang seperti kami, tujuan kehidupan kami adalah bukan untuk kami sendiri Tapi tujuan kami adalah untuk melayani orang Kami terkadang harus berbagi waktu terhadap orang-orang yang saat ini mungkin jauh daripada Tuhan Orang-orang yang saat ini mungkin rusak hidupnya Orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan Tidak banyak dan tidak jarang terkadang dalam hidup saya Kehidupan saya secara pribadi menjadi seorang pendeta dan hamba Tuhan Terkadang jam 12 malam pun saya harus melayani orang Jam 1 malam pun terkadang saya harus berdoa buat mereka Bahkan satu kali, saya pernah, saya punya seorang adik rohani Sekitar jam 2 subuh, tiba-tiba dia telpon saya dalam keadaan dia depresi Dia sedang mabuk berat di salah satu klub malam Dan saya harus ambil kunci mobil saya Saya sampai di klub malam itu, saya jemput dia Jam 2 pagi, subuh dini hari, saya melayani dia Nah saudara, karena itu saya berdoa bagi anda semua Bahwa mari hormati untuk setiap mereka yang saat ini berbagi waktu mereka Untuk melayani orang lain Yang kedua, bagi saya, panggilan seorang hamba Tuhan adalah panggilan yang penuh dengan proses kehidupan Saudara, kalau mau melihat seorang pendeta atau hamba Tuhan Jangan melihat yang sekarang ketika mereka ada di mimbar Melihat yang sekarang ketika mereka diberkati Lihatlah bagaimana proses kehidupan mereka yang sangat tidak mudah Ada banyak mereka terkadang mengkotbahkan di mimbar tentang jemaat yang harus menguatkan imannya kepada Tuhan Untuk menaruh harapnya kepada Tuhan Tapi terbanyak dari mereka ketika mereka pulang ke rumah Mereka harus diperhadapkan pada dapur yang tidak mengepul Rekening kosong, kebutuhan uang sudah tidak ada Tapi mereka tetap setia untuk melayani orang lain Terkadang kami sebagai seorang hamba Tuhan Kami punya kesusahan, kami punya masalah Tapi setiap kami berjumpa dengan jemaat Tuhan Kami harus menguatkan mereka Kami harus membangun mereka Tanpa kami berbagi tentang masalah kami Karena kami tahu bahwa jemaat perlu kami Kami bagi waktu kami untuk mereka Kami bagi waktu kami untuk peduli terhadap mereka Padahal mungkin orang tidak pernah tahu Kami pun memiliki masalah yang sama Atau mungkin lebih berat daripada mereka Saya masih ingat, 3 tahun yang lalu Saya dalam kondisi yang tidak cukup mudah Menjadi seorang hamba Tuhan Karena saya mengalami proses kehidupan yang cukup berat Saudara, saya berdoa bagi orang sakit Orang sakit sembuh Saya berdoa bagi orang yang putus asa Mereka dapat jawaban Tapi hari itu saya sedang mengalami masalah Dalam kehidupan saya secara pribadi Dimana hari itu saya harus diperhadapkan Pada kenyataan bahwa opa kandung saya Meninggal dan dipanggil Tuhan Yang kedua, papa kandung saya Dalam waktu yang bersamaan Hanya dalam kurun waktu 100 hari Papa kandung saya juga dipanggil Tuhan Dan besoknya, minggu kemudian Saya harus berkotba di salah satu gereja Dan saya harus menguatkan jemaat Bahwa harapan bersama dengan Yesus Itu tidak sia-sia Padahal saya baru saja kehilangan Orang yang saya cintai Saya baru saja kehilangan opa kandung saya Saya baru saja kehilangan papa kandung saya Tapi di waktu yang bersamaan Saya tahu banyak jemaat Yang sedang membutuhkan jawaban iman Sedang membutuhkan jawaban dari firman Tuhan Agar hidup mereka dikuatkan Agar hidup mereka tidak putus asa Agar hidup mereka tidak menyerah Karena itu saudara Menjadi seorang hamba Tuhan Panggilan menjadi seorang hamba Tuhan Adalah panggilan yang penuh dengan proses kehidupan Jangan melihat seperti saya yang saat ini Sedang diberkati Tuhan Menikmati berkat Tuhan Tapi lihatlah Delapan sembilan tahun yang lalu Ketika Saya harus setia Saya menenteng gitar Saya menenteng Alkitab Dari satu desa ke desa yang lain Harus berganti satu angkot ke angkot yang lain Dan saya lakukan dengan sukacita Karena bagi saya Tujuan menjadi seorang hamba Tuhan Bukan pada berkat Tuhan Tapi tujuan bagi seorang hamba Tuhan adalah Memenangkan banyak jiwa bagi hormat kemuliaan Tuhan Ada banyak hamba Tuhan yang bahkan di daerah Mereka harus menghadapi kehidupan secara kenyataan Terkadang mereka tidak punya uang Sedangkan anak harus sekolah Terkadang dapur tidak mengepul Sedangkan anak dan istri Mereka butuh makan setiap hari Tapi pada saat yang sama Setiap minggu mereka harus mengkotbahkan firman Tuhan Tanpa mereka bercerita tentang masalah mereka Saudara, panggilan menjadi seorang hamba Tuhan Adalah panggilan yang sering kali disalah mengerti Saya berkali-kali disalah mengerti oleh orang lain Padahal kami ini tulus untuk melayani Dan terkadang disalah mengerti itu dalam urusan berkat Contoh Kalau ada hamba Tuhan yang tidak punya apa-apa Kelihatan susah Jemaat kadang suka menghakimi kami Mereka bilang begini Mungkin hamba Tuhannya tidak diberkati Mungkin hamba Tuhannya sedang dikutuk oleh Tuhan Tapi kalau kami punya apa-apa Kami diberkati Juga kami sering kali disalah mengerti Kami sering kali dinilai untuk dihakimi Orang bilang kepada kami Itu kelihatannya pendetanya kedagingan loh Itu kelihatannya pendetanya makan duit jemaat loh Kelihatannya pendetanya memanfaatkan jemaat loh Kadang kami sebagai hamba Tuhan Kami sering kali disalah mengerti Tapi tidak apa-apa Kami sebagai hamba Tuhan tetap bergerak dengan ketulusan Untuk melayani semua orang Karena itu jangan cepat-cepat menilai Atau menghakimi seorang hamba Tuhan Karena saudara tidak pernah tahu ketulusan hati mereka Bagaimana ketika susah Mencucurkan air mata Kami tetap setia untuk melayani Bagaimana ketika kami Dalam keadaan susah Kami harus tetap setia untuk mengabarkan injil Tuhan Dan ketika Tuhan memberkati kami Terkadang kami salah dimengerti Saudara Saya juga berdoa bagi setiap hamba Tuhan Yang mungkin dalam keadaan diberkati saat ini Tetaplah menjadi hamba Tuhan yang tetap rendah hati Yang semua kita mengerti bahwa Apa yang kita terima semua adalah berkat daripada Tuhan Mari melihat setiap hamba Tuhan Adalah orang yang dipercaya untuk melayani Tuhan Untuk membawa jiwa-jiwa untuk bertobat Dan mengenal kasih Tuhan dan menerima Tuhan Yesus Sebagai juru selamat hidup mereka Mari berpikir positif Mari saling mensupport Mari saling mendukung Agar nama Tuhan dipermulihakan Tuhan Yesus memberkati